Berasa kebijakan pemerintah dalam membatasi impor bahan pangan dalam upaya meningkatkan harga pangan di Indonesia berdampang pada meningkatnya produktivitas pertanian di Indonesia. Kebijakan ini pun disambut positif oleh kalangan petani tebu karena selain harga lelang gula naik, permintaan gula pun naik dibandingkan dengan musim giling sebelumnya. Para petani tebu di Kediri, Jawa Timur, meraup keuntungan yang tidak sedikit pasca pelarangan penjualan gula rafinasi. Jumlah pesanan meningkat, pencairan lebih cepat, harga lelangnya pun terus naik bahkan lebih dari 20% dari sebelumnya. Harga telangan yang dipatok pemerintah sebesar 8.900 rupiah juga semakin menambah keuntungan petani. Tak hanya itu, pembatasan impor gula juga memicu peningkatan produksi gula. Sejak memasuki musim giling pada 1 Juli lalu, produksi gula telah mencapai 55.000 ton dengan gula yang diserap pasar telah mencapai 25.000 ton hasil dari tebu petani lokal. Seperti yang terjadi di pabrik gula pesantren baru Kota Kediri, Jawa Timur, Dede Purwantono, General Manager Pabrik Gula Pesantren Baru, mengaku permintaan pasar meningkat dibanding tahun sebelumnya. Menurut saya cukup bagus ya, karena permintaan pasar sepertinya meningkat. Karena meningkat, akhirnya serapan gula petani ini bukan hanya menjadi cepat, tetapi harganya pun itu menjadi lebih baik dibanding tahun kemarin. Dengan pembatasan impor pangan ini, jelas diharapkan kesejahteraan petani dan industri pengolahan pangan di Indonesia dapat meningkat. Dari Kediri, Jawa Timur, Abdurrahman, Metro TV